Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Yanes Mamukrah pada kesempatan kali ini di video ini kita akan review tentang alat kompresor yang mana ini kita rakit sendiri dan tidak harus membutuhkan dana yang besar biasanya kalau untuk kompresor yang kita beli ke pabrikan itu biasanya harganya di atas 1 juta lebih itu kalau untuk yang seperti ini itu bisa sampai 2 juta lebih tapi kita saat ini merakit sendiri untuk yang kompresornya teman-teman bisa melihat secara langsung disini ini adalah rakitan yang kita rakit kemarin ini untuk tabungnya adalah tabung bekas kemarin terus untuk yang ini berarti tinggal beli otomatisnya terus sama menggunakan tabung kulkas ini seperti ini jadi keistimewaannya ini adalah ketika berbunyi ini tidak berisik bisa dikatakan silent kompresor nah kalau jadi kalau malam kita lembur itu tidak ada masalah karena memang tidak ada bunyinya dan ini sebetulnya sedang sedang mengisi ini bunyinya tidak terlalu kedengeran karena bunyinya sama dengan kulkas dan untuk nominal untuk yang perakitan ini kita kemarin habis kurang lebih untuk yang ini tabungnya kita beli tabung bekas 200 ribu ini beli 200 ribu terus sama alat ini untuk otomatisnya dan lain-lain itu juga 200 ribu jadi kita kemarin cuma habis 600 ribu untuk perakitan ini nah jadi kalau seandainya ada teman-teman yang ingin merakit ini berarti secara otomatis nanti mungkin perlu tambahan untuk membayar perakitnya kita biasanya mengopatkan dengan menggunakan paku tembak ini ini untuk pengisian anginya juga sangat cepat sekali kita kebetulan kemarin membuat ini dan ini sangat cocok sekali untuk pekerja yang biasanya kalau malam itu lembur jadi ini sangat efesien sekali karena tidak berbunyi dan tidak berisik dan mungkin buat teman-teman untuk yang ingin membuat ini jadi nanti teman-teman bisa melihat beberapa link di video yang lain untuk perakitannya seperti apa sebetulnya simpel untuk perakitannya ini hanya seperti ini aja enggak harus ribet hanya pembelian secara 1, 2, 3 jadi cuma 3 ikon yang sangat penting yaitu untuk tabung kompresornya untuk yang tabung kulkas mesin kulkas untuk yang tabung kompresor sama untuk yang otomatisnya kalau seumpama teman-teman ingin membeli yang lebih murah itu biasanya menggunakan tabung freon itu harganya kurang lebih cuma Rp20.000 sampai Rp30.000 itu bentuknya seperti ini itu malah lebih murah kemarin kita sebetulnya memakai tabung freon tetapi karena kita kapasitasnya ingin lebih besar kita menggunakan tabung yang seperti ini oke mungkin seperti itu aja yang bisa kita sampaikan buat teman-teman sahabat bumbu semua semoga ini bisa menjadi inspirasi semoga bisa menjadi recommended buat teman-teman sahabat bumbu semua yang ingin menggunakan atau mencari kompresor dengan kapasitas yang seadanya tidak harus mahal ini bisa dilakit sendiri tipenya atau modelnya seperti ini oke mungkin begitu saja informasi yang kita sampaikan semoga bermanfaat salam bumbu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba